Intro Pasang surut hubungan Indonesia dan Malaysia belakangan ini Membuat kita teringat pada seorang tokoh Malaysia Yang memiliki ikatan emosional dengan Indonesia Tokoh ini pernah belajar di Indonesia dan memiliki banyak teman disini Sayang, karirnya yang cemerlang terganjal oleh isu korupsi dan sodomi Sehingga dia harus meninggalkan jabatannya sebagai deputi perdana menteri Siapa dia? Anwar Ibrahim Ya, sebagai mantan narapidana Sebagai mantan orang tahanan Bagaimana situasinya? Apakah anda punya peluang untuk jadi perdana menteri atau tidak? Saya mantan banyak mantan yang lain, mengapa yang ingat? Mengapa hanya satu ini? Banyak yang menduga kemarahan Datuk Mahathir kepada anda Karena pada dasarnya anda tidak sabar untuk segera mengambil alih kekuasaan dari Mahathir Apa betul itu? Saya sabar dari sudut menunggu Menuduh saya antinasional Kerana saya mendukung, saya membela TKI Indonesia Dulu masa mudanya, itu juga bergaul dan belajar di Indonesia Sehingga ada hubungan emosional Anda masih punya banyak teman disini ya? Ya, banyak sekali Laki dan wanita Saya juga sebagai orang yang punya pemikiran Orisinal tentang bagaimana Pembangunan di Asia Dan juga punya pikiran-pikiran Mondial tentang bagaimana Dialog antara Islam dengan Barat Bagi saya, Anwar Ibrahim adalah seorang tokoh pejuang Malaysia Yang beragama Islam Taat Tetapi berpandangan, berorientasi modern ke depan Dan dia juga bercita-cita Kalau lah dia mendapatkan kesempatan Dia ingin menyatukan kembali seluruh suku bangsa Melayu Raya Karena beliau tadi sudah cerita bahwa beliau itu selama di penjara menyanyi Maka kita minta Anwar Ibrahim menyanyi untuk kita semua disini Selama tak jumpa hati merata duka Yang malam terbayang Oh nasibku malam Kemana menghilang Tiada surat datang Oh nasibku malam Azizah tak datang Yang malam terbayang Oh nasibku malam Yang malam terbayang Oh nasibku malam Yang malam terbayang Oh nasibku malam Walaupun kita tahu bahwa beberapa aspek daripada kekuatan ekonomi Indonesia itu lebih lemah Kerana mereka bergantung kepada import minyak Fundamentals Malaysia 97-98 itu jauh lebih baik daripada Indonesia Daripada Thailand Sebab itu Thailand Indonesia terpaksa meminjam daripada IMF Tapi sebelum Indonesia pergi ke IMF Dia masalah dah besar Sebab apa? Sebab kroni Sebab anak pinak Sebab keluarga Yang mendap mengaut semua projek-projek besar Terima kasih telah menonton!